Sebelumnya diberitakan pasangan bule Rusia yang bernama Mikhail dan Ekaterina viral di media sosial lantaran mengamen di pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka mengamen di pasar-pasar di NTB. Rupanya pasangan itu pernah dituding melakukan kekerasan pada balitanya di Malaysia. Bahkan saat itu Mikhail dan Ekaterina harus berurusan dengan polisi Malaysia. Terkait hal tersebut, Mikhail kemudian menjelaskan apa yang dilakukannya pada balitanya yang berusia 2 tahun. Ia mengatakan yang dilakukannya terhadap sang anak adalah tradisi di Rusia. Mikhail mengetahui kesalahannya menunjukkan tradisi tersebut di depan orang Malaysia yang tidak mengetahuinya. Dikutip dari tribun mataram.com, Senin 4 Mei 2020, kasus Mikhail tersebut terungkap dari sejumlah media yang mengutip AFP soal WNR Rusia yang menganiaya anaknya di Malaysia. Dia juga mengatakan selama ini tak pernah bicara langsung pada media. Banyak media yang menulis tentang mereka tetapi tak pernah bertanya langsung padanya. Mikhail menyebut dirinya senang ada media yang bertanya perihal kasus tersebut padanya. Sebab ia bisa memberikan penjelasan dan klarifikasi. Pasangan suami istri warga negara Rusia, Mikhail 29 tahun dan Ekaterina 28 tahun, akhirnya direportasi oleh pihak imigrasi. Pasangan bule yang mengamen di pasar Mataram, Nusa Tenggara Barat sambil membawa bayi itu dinilai menyalahi aturan izin tinggal. Menurut keterangan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPA Mataram, Syarifullah, Mikhail dan istri serta bayinya akan diberangkatkan ke Rusia dari Bali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!